Tribuners, risiko terpapar virus corona tidak hanya dirasakan oleh para dokter sebagai tenaga medis penanganan COVID-19. Ketua Bidang Apotekar Advanced and Specialist PPI Ikatan Apotekar Indonesia atau IAI Prof. Dr. Kerry Lestari mengungkapkan, apotekar dan bidan juga rentan terkena virus COVID-19. Ia menyebut lebih dari 800 apotekar, terutama pelayanan obat di seluruh Indonesia positif terjangkit COVID-19. Sementara itu, untuk tenaga kesehatan lainnya, yakni bidan ada 2 ribuan yang terdampak oleh virus COVID-19. Sekretaris Jenderal PP Ikatan Bidang Indonesia atau IBI Dr. Ade Jubaida mengatakan, untuk meminimalisir risiko penularan, para bidan melakukan inovasi agar pelayanan tetap berlangsung, diantaranya dengan melakukan pengembangan komunikasi piadaring untuk membatasi bertemu langsung dengan pasien. Selama ini, yang mengatakan bidan saat bertemu dengan pasien harus menggunakan APD lengkap. Berita berikutnya, Tribunaris Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, sekaligus Ketua Satgas Penanganan COVID-19, Doni Monardo, meminta masyarakat meningkatkan kedisiplinan pada protokol kesehatan COVID-19 meski tidak keluar rumah. Sebab, kata Doni, dari data pasien COVID-19 di Rumah Sakit Wisma Atlet, terdapat pasien COVID-19 yang ikut terpapar COVID-19 meski sudah beraktifitas di dalam rumah. Hal tersebut didapat berdasarkan data dari survei yang dilakukan terhadap pasien di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet beberapa pekan lalu. Terdapat tujuh persen mereka yang dirawat adalah orang yang tidak keluar rumah. Doni mengatakan, mereka yang beraktifitas di rumah terpapar COVID-19 dari anggota keluarga yang sering beraktifitas di luar rumah dan tidak menerapkan protokol kesehatan saat kembali ke rumah. Berdasarkan hal tersebut, Doni meminta masyarakat untuk memisahkan anggota keluarga yang beraktifitas di rumah dengan yang sering beraktifitas di luar rumah.